Untuk perkara nomor 877 BDTG 2023 PJS yang diajukan oleh Adila Jelita Binti Ramzi Balfagih melawan Bukti Indra Tomo Bin Arji Priyatmo Alhamdulillah hari ini sudah dibuat Kutusannya antara lain adalah pertama mengabulkan gugatan kegugat kedua menjatuhkan raksa kebangsukru dari tergugat terhadap penggugat terus yang ketiga menetapkan anak dua orang berada dalam asuhan pihak penggugat yaitu Adila Jelita Binti Ramzi Balfagih terus biaya untuk dua orang anak tersebut sudah dikabulkan dan yang lainnya untuk positum 5, 6, 7, 5, 6 dan 7 dicabur begitu seputusan 5, 6, 7, 5, 6, 7 itu berkait dengan harta yang diperoleh selama dalam pernikahan karena tercapai apa namanya ya sudah diselesaikan sehingga untuk yang positum 5, 6, 7 itu dicabur hanya perceraian hak asuh anak serta biaya anak yang telah dibutus hari ini baru baru saja baru beberapa menit itu tadi dicabut awalnya di gugat harta yang diperoleh selama dalam pernikahan namun sudah terselesaikan dan telah dicabur sehingga seperti tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa dalam perkara ini yang dikabulkan adalah perceraiannya jadi dikabulkan untuk dijatuhkan talak satu bayi sugru dari tergugat terhadap pengugat artinya majelis hakim yang menjatuhkan perceraian maksudnya menjatuhkan talak satu bayi sugru dari tergugat terhadap pengugat karena jenis perkaranya adalah cerai gugat sehingga gugatan tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bayi sugru dari tergugat terhadap pengugat nafkah yang disepakati berapa tadi ada yang nafkah untuk dua orang anak tersebut nilai memindahkan adalah 30 juta per bulan dengan kenaikan sepulsi setiap ketika hadiran pengugat di sejauh putusannya ini diwajibkan apa tidak seperti apa kan ini diputus secara elektronik jadi atas kehadiran pihak pengugat tergugat dan tergugat secara elektronik secara ikor atau elektronik kalau ada banding dari pihak tergugat atau sendiri mungkin ada wangkuster sendiri ini kan telah dibacakan hari ini tanggal berapa 17 April 2023 itu kalau kedua belah pihak menerima putusan tersebut nah keputusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari putusan ini dibacakan namun dalam kurun waktu 14 hari bila salah satu pihak itu tidak berkenan atau tidak menerima putusan tersebut maka diberikan hak untuk upaya hukum yaitu banding di masa kurun waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan 30 juta itu permintaan dan keputusan dan sepakatan sepakatan keduanya permintaan dan ternyata tercapai kesepakatan di cabut sudah saya berikan informasi terlalu cabut itu 30 masing-masing anak atau dua orang anak jadi menghukum tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah itu perbulan sampai anak tersebut diwasa dan mandiri dengan pennaikan 10% tiata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati